Ada lho, sumber air minum cuma-cuma, ini nih, air minum yang berasal dari air hujan. Itt, bukan air hujan mentah ya, tapi air hujan yang sudah diproses dan aman untuk dikonsumsi. Selain bebas dari kandungan mineral berat, kadar keasaman air minum dari tetes hujan jauh lebih tinggi dari air minum kemasan lho. Tuh, air minum kemasan punya kadar keasaman di bawah 7, sedangkan air hujan kadar keasamannya lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai pH 9 plus lho, rasanya juga segar banget. Meski belum ada penelitian ilmiahnya, larutan basah ini dipercaya bisa membantu kesimbangan asam basah dalam tubuh kita. Agar bisa diminum, air hujan harus melewati proses elektrolisis dulu. Air hujan yang sudah ditampung dan disaring bakal ditempatkan di kedua wadah, yang masing-masing dialiri arus listrik positif dan negatif. Setelah beberapa lama, air akan terpisah dengan sendirinya. Ada larutan asam dan larutan basah. Nah, si larutan basah atau air alkali inilah yang dikonsumsi. Pengen coba bikin sendiri di rumah? Bisa banget. Siapkan wadah air yang food grade ya. Buat lubang untuk keran air dan penghubung masing-masing wadah. Lanjut, pasang kapas di penghubung wadahnya. Fungsinya sebagai filter air untuk menyaring kotoran yang masih tersisa. Pasang di bagian wadah asam ya. Isi dengan air hujan, terus tinggal dialiri listrik deh. Wadah untuk larutan basah, kita aliri arus negatif dan larutan asam dengan arus positif. Proses ini memakan waktu sekitar 1 jam untuk 1 liter air. Atau bisa dilihat jika ketinggian larutan basah sudah lebih tinggi 1 atau 2 cm dibanding larutan asam. Berarti airnya sudah siap untuk diminum. Nah, mudah kan? Terima kasih telah menonton!